P.J. Sekda Banten, Virgo Yanti, dan Wakapolda Banten, Brigjenpol, M. Sabilul Alif, Kapolres Lebak, dan DIP 0603 Lebak, dan Jajaran Pejabat Forkopim da Provinsi Banten, meninjau langsung ke setiap tempat pemungutan suara atau TPS di 3 TPS di Kabupaten Lebak pada Rabu 14 Februari 2024. 3 TPS tersebut yakni TPS 15 Kelurahan Muara, Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas, Bitung. TPS 04, BTN Pepabri, Desa Sukam, Karsari, Kecamatan Kalanganyar. TPS 04, BTN Mutiara Lebak, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. P.J. Sekda Banten, Virgo Yanti mengatakan, dalam peninjauan ini, Pesta Demokrasi berjalan dengan aman dan terkendali. Pada kesempatan penunjuan monitoring, saya memilih TPS 04, kemudian juga TPS 055. Pantauan berlangsung lancar, dan partisipasi pemilih diakini cukup besar, lantaran antusias masyarakat tinggi. Nana Soekarna, Jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.